Halo bro Gue Kira Hari ini gue bakal Ngetes Perbandingan antara Hama Yumibo dan Black Cliff Dan gue bakal ngetes di Monster Electro Cincin Mag Soalnya kenapa Buat ngeaktifin pasif Black Cliff Yang dimana setiap Kaling ngekill musuh Kroco-kroco gitu Attacknya nambah Sampai tiga stack Dan ya Gue bakal coba dan perbandingin So Sebelum 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 gue berbandingin Please like and share this Please like and subscribe this channel Nah Yaudah itu doang sih Gak ada lagi And here we go So Oke untuk pertama gue bakal Pakai Hama Yumibo Chat attack dua kali Dan gunain ulti Berapakah perbandingan Damagenya Antara Hama Yumibo dan Black Cliff So oke Gue bakal Tes di cincin Mag Eh Critical plus 25 25 ribu ya Iya gak 25 ribu Itu tanpa menggunakan ulti Ultinya Ganyu Kalau pakai ultinya Ganyu Tunggu dia di spawn dulu biar dia Ngesi darah Kalau pakai ultinya Ganyu 26 Cuma 16 ribu doang 26 ribu doang 26 ribu doang 26 ribu doang kan Kalau misalnya energinya pas saat ulti penuh Aktif Senjatanya bakal aktif 15% lagi sih Tambah 15% lagi Chat attack nya Itu juga kalau misalnya energinya penuh Dan bagus banget Ganyu Kalau spam ulti Disatuin sama Fenty Jadi Senjata efek pasif Hama Yumi bakal aktif terus Kalau bisa disatuin parti sama Fenty Misalnya di spiral abyss gitu Ya Kalau mau aktifin senjata ini Terus Disamain sama ultinya gitu Intinya sih gitu aja sih Ini untuk Hama Yumi Selanjutnya gue bakal pakai Black Leaf Oke Bro So kali ini Gue bakal ganti senjata Hama Yumi ke Black Leaf Ini sebelumnya Hama Yumi Dengan stat seperti ini Dan gue bakal pakai Black Leaf Dengan stat yang Seperti ini Emang sih perbandingannya di critical dummy nya lebih gedean Black Leaf Tapi lebih Bagusan attack sih Cuman kan ini kan pasif dari Black Leaf kan bisa nambahin attack nya juga 15% Stuck 3 kali gitu Dan durasinya lama gitu 30 detik So oke Untuk ngetesnya gampang Gue bakal ngetes di cincin mag yang bisa ngeluarin anak-anak kecilnya So Jadi gue bakal pancing dia untuk ngeluarin Cloning-cloning nya nih Seperti ini Dia akan ngeluarin 3 cloning tuh 1 2 3 Oke Pasifnya aktif dan Attack nya Nyampe 2260 Itu tuh udah aktif 3 stack Tadi kan sudah ke kill tuh 3 biji tuh Yang Lalar-lalarnya Berarti 3 biji Berarti 3 kali 15 15 45% 45% dan hasilnya segini 2260 So Oke Gue bakal coba Tes langsung ke kepala 26 26 26 26 26 26 Jadi Simpulannya Kalau misalnya pakai black lip Bagus Black lip tuh bagus Bagus Buat Musuh yang Ngeluarin cloning yang seperti tadi tuh Cocoknya untuk di spiral Di ini Di Apa sih Di AB Pokoknya musuh yang gunung banyak lah Yang bisa di kill lah Yang kecil-kecilnya Oke Sekarang gue bakal gunain sama ultinya Tapi Tunggu dia ngeluarin ini dulu Ngeluarin Apa sih Larar-larar yang kayak tadi lagi So Gue bakal Ngetes lagi di tempat ini C'mon C'mon Tuh Sekarang kan buffnya kan udah hilang tuh Dan Startnya kembali ke 1800 Lagi Okay Okay Here we go Please Cloning Please Okay Kita gunain ulti Matikan cloningnya Matikan cloningnya Matikan cloningnya Okay Si Lihat 222 260 kan Okay Sekarang waktunya ngehit ke itunya 28 28 28 28 Jadi 28k itu Gabungan dari ulti Sama stack Passive blacklift Jadi untuk Kalau blacklift tuh Ya syaratnya agak ribet sih Harus Ya yang tadi gue jelasin sebelumnya Harus ngekill monster dulu 3 biji baru Stacking Stacking Eh 1 biji Baru stacknya nambah Attacknya nambah 15% Tambah 30 detik Itu aja sih Emang sih dari skala Presentasinya Blacklift lebih gede Daripada Hamonyumi Cuman kan Ya syaratnya ini loh Kan kadangkan ada monster yang tebal juga Di spiral abis Nggak ada yang lembek-lembek Kayak dulu Dulu kan ada Sempet ada tuh yang lembek-lembek Kayak slime gitu Disini juga Sekarang kan spiral abis kan slime kan Moh sendiri lah pada tebal-tebal Apalagi yang monster katana itu tuh Jadi Sulit gitu Untuk aktifin Passive blacklift yang Harus ngekill musuh dulu gitu Jadi Kesimpulannya Blacklift tuh Bagus Tapi Ketawis sama medannya aja gitu Kalau Hamonyumi Dia Sol Dia Kapanpun bisa aktif Cuman ya gitu Ultinya harus ini Ultinya harus penuh Dan kalau misalnya ultinya digunain Nanti efek Ini nya Efek Efek bonus ini nya Berkurang 100% Soalnya kan ya tau sendirilah Ini pasif Cakan kayak Pasif Cakan mengendalkan banget Energi Dari ultinya Tapi Ganyu kan tau sendiri Dia kalau gak nggunain ulti Sayang banget 20% Damage zero damage bonusnya Kayak tadi kan Cuman pake Hamonyumi Sebelumnya kan gak pake ulti Cuman 25 ribu Dan itu ultinya penuh Dan aktif Eh sih Weapon senjatanya aktif Dan kalau misalnya gua ulti Cuman nambah seribu doang Soalnya efek dari Pasif Ininya pasti Hamonyumi nya bakal hilang Terus Kalau menurut gua Gua ya Kalau misalnya di Open world Di world gua sendiri Kalau daily lah Abis lah Eh daily lah Terus domain lah Gua sering pake hamonyumi Misalnya kenapa Ya Kenapa Eh ya ini aja sih bro Maksudnya tuh Enak aja dipakenya gitu Daripada black lip gitu kan Belum tentu di domain tuh ada monster monsternya yang kroco-kroco kecil-kecilnya yang gampang dibunuh Jadi bisa stacknya bisa nambah Dan itu aja sih dari gua Jadi kesimpulannya ya Black lip tuh friendly F2P lah intinya tuh Black lip tuh F2P eh black lip lagi Hamonyumi tuh F2P Black lip tuh Tau sendiri lah Kalian harus Kalian harus ini Kalian harus nukerin yang dari Sob dulu di Sini Nukerin yang dari Sob dulu Sekarang bulan eh Bulan depan Ada black lip Nukerin dari Sob dulu Dan itu tau sendiri lah Dapetin ininya tuh susah gitu Dan That's it Semoga Ya Semoga video ini ngebantu Build Ganyu kalian Antara senjata yang paling bagus Black lip atau Hama Yumi Semoga ini terbantu Dan Bye See you in the next video